Halo teman-teman selamat malam kembali lagi di channel saya Oke teman-teman disini saya mau menginformasikan bagaimana caranya menghilangkan centang biru yang ada di WA kita Jadi centang biru itu adalah tanda kalau kita sudah membaca pesan dari orang lain atau sebaliknya orang lain Sudah membaca pesan yang kita kirim Contohnya seperti ini Ini adalah pesan yang sudah dibaca ya oleh orang lain Yang ada warna birunya titik dua birunya Nah ini bisa kita hilangkan ya walaupun kita sudah membacanya Warna birunya akan tetap tidak ada ya Jadi seolah-olah kita belum membacanya padahal sudah membacanya Caranya seperti apa Oke jadi teman-teman silahkan download dulu aplikasi whatsappnya ya Karena ini bukan whatsapp asli bawaan hp ya Atau whatsapp universal Tapi ini adalah whatsapp hasil modifikasi dan ini adalah sangat aman ya teman-teman Silahkan download dulu di link deskripsi video yang ada di bawah Penjelasan video saya ini Oke kalau teman-teman sudah download dan install Lalu kemudian biasa daftar seperti WA biasa verifikasi dan lain sebagainya Teman-teman langsung buka whatsappnya Ini saya anggap teman-teman sudah daftar ya Kemudian teman-teman klik tanda titik tiga karis tiga ini yang ada di sebelah kanan pojok kanan Kemudian klik gp setting Lalu klik privasi dan keamanan Kemudian teman-teman pilih kontak Nah biasanya ini belum di centang ya Caranya agar centang birunya kita hilangkan Walaupun kita sudah membaca pesannya Kita centang aja yang ini Kemudian klik ok Maka nanti otomatis ketika ada orang lain kirim pesan kepada kita Kemudian kita padahal sudah membacanya Maka warnanya tidak akan biru ya Akan tetap seperti seolah-olah kita belum membacanya Nah seperti ini ya teman-teman Tidak ada warna birunya ya Padahal aslinya kita sudah membaca pesan ini ya teman-teman Oke teman-teman sekian dari saya Semoga informasi ini bermanfaat Jika teman-teman suka Silahkan klik like dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih